Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan semua? Pagi ini, seperti biasa, melakukan perawatan rutin Tanaman di kebun miniku ini jenisnya campuran Karena melihat dari arah jatuhnya sinar matahari Walaupun menghadap ke barat Tapi ada bagian yang terkena panas matahari Full dari jam 10an Di bagian yang terkena sinar matahari ini cocok untuk tanam sayur-sayuran Saat ini saya mau periksa kali Karena tadi lihat ada anak beralang kecil Hinggap di salah satu daun Saya ketemu ada dua Setelah yakin tidak ada lagi anak beralang Kemudian saya lanjut dengan membentuk Memberi turus pada tanaman kali ini Kalinya membengkok Jadi saya ikatkan pada penyanggaknya Supaya dia bisa tegak lagi Tanaman tomat juga semakin tinggi Ini juga tomat saya berikan penyangga juga Alhamdulillah sudah mulai berbunga Memang cuma sedikit sekali Bagian kebun yang bisa ditanam sayuran Manalah kebunnya sempit minimalis Jadi jumlah sayurannya pun terbatas Di area antara bagian panas dan bagian sejuk Ada pot yang berisi tanaman ginseng jawa liar Saya akan pangkas ini Ginseng jawa yang liar Numpuh sendiri Karena bentuknya sudah tidak beraturan Dan lagi pula Saya ada satu lagi Ginseng jawa liar juga dalam pot kecil Dan ini setelah saya bersihkan Ternyata media tanamnya ini sudah tertutupi Dengan anakan-anakan Tidak tahu tanaman apa Mungkin inilah dari ginseng jawa itu Kemudian di sisi kanan rumah Ada wilayah yang agak adem Karena teritisan dari atap rumah Dan juga ada Naungan pohon matoa Saya pernah coba taruh Sayur-sayuran dan tamu lampuk disini Tapi tidak berhasil Dan memang ternyata cocoknya Taruh tanaman hias saja Dan ini tanaman hias dari dalam rumah Saya keluarkan seminggu sekali Untuk mendapat sinar matahari Dan disirami Tanaman yang aku keluarkan pagi ini Ada dari jenis Singonium Dan Philodendron Terima kasih telah menonton! Yang ini jenis Fitonia Beberapa hari yang lalu Dijatuhkan sama kucing liar Dan ini baru ditanam ulang Tanaman berdaun kecil mungil Dengan penampilan yang cantik Warna-warni Dan hari ini juga saya baru memisahkan Tanaman hias epistia Yang diperbanyak dari seluruh-selurnya Di sebelahnya epistia Ada anakan alpukat Ini saya dapat Dari biji Yang dibuang di Komposter bag Akhirnya dia tumbuh Dan bisa setinggi ini Saya sih kepengennya dia jangan Nambah tinggi lagi ya Segini-gini aja Bisa nggak ya alpukat di Bonsai aja Di pojokan sini Ada lagi tanaman hias Kriptantus Yang ini udah banyak Keluar anakannya Ini Kriptantus juga Dengan warna yang lain Terima kasih banyak Kawan-kawan semua Sudah melangkan waktu Sampai sejauh ini Semoga ada manfaatnya Apa yang saya sajikan Sampai bertemu Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa